Oke, ini adalah para peserta turnamen season ke-8 yang diikuti oleh hanya 8 tim. Di nomor 1 ada tim TKS. Tim kedua ada WTS Squad turun di Porcino. Kemudian tim tiga itu DCS, dia berada di Sentosa. Oh, nampaknya di sini di Marshal Sikrang. Perang-perang Dinda terkenok-down. Tim dari WTS Squad tersisa tiga orang dan satu terkenok-down. Dan berada di rumah L di tengah-tengah Mars Electric. Kemudian sinilnya naik. Temen itu sedang berada di jembatan, sedang mau ngebokong. Dan apa ya? Tersisa dua orang dan person outdoor. Sama tim PKS, WTS Squad tersisa UAU Aldi yang tidak jauh dari tempat barbaran tadi. Sekarang tim PKS sudah mengantongi dua kill, tersisa tiga orang. Kemudian tim PKS berada di Sentosa. Masih utuh. Dan di Sentosa terjadi peperangan antara... Tim Dukta Tusun sudah mengantongi satu kill. Siapa yang kecolongan? Oh, DCS Army ternyata. Kecolongan satu temannya. Sudah mengantongi empat kill. dan rata tim dari TGR mungkin di tim 8 ada tim bubung sama saya dinamain tim bubung karena dia gak ngirim nama timnya dia berada di captain kemudian kita geser ke tim 1 lagi tim 1 PKS Army masih ada di Mars Electric bersama Kenjo PKS CP Surprise yang sudah mengantongi 1K CP Turbo nampaknya ngendong di Totori menurut gue ini salah satu apa ya cara buat misalnya nih misalnya kita kan ada 4 orang misalnya 3 orang yang lain barbar dan yang ngendong ini cari cari posisi buat aman maksudnya misalnya di tim yang 3 itu udah barbar terus meninggal kembali ke lobby apa nonton dia masih ada kesempatan buat nyari posisi peringkat peringkat rank begitu ya kemudian Wow Aldi berada di captain tersisa 1 orang ini adalah tim baru dari season 8 dia baru ikutan ada WTS sekuat dari nama timnya WTS sekuat nomornya di tim 3 sudah terjadi peperangan di sekuat dan CPTL dan sudah mengend salah satu musuh sekarang ini lawannya itu duta tusun kalau tidak salah terkenok dan tim dari BCS Army harus kembali ke lobby dan ini WP Arena dari tim duta tusun ya duta tusun sudah mengantungi 4 point kill tersisa 1 orang WP Areha SF duta tusun season season kemarin peringkat paling bawah dia mencoba untuk bangkit di season yang ke delapan ini kemudian dari bot bot ID ini kenapa diambil bot ID saprol ini saprol belum ada yang kill satupun kemudian heart saya bonus yang juara season 6 season 6 season 4 juara 1 ada mengantungi baru mengantungi 4 kill dugong berada di per daerah pik kembali ke tim 1 tim 1 berada di clock tower tersisa 3 orang sudah mengantungi 2 kill yang dari ikutan dari season berapa ini ya tim dari PKS Army dan posisinya itu tetap kelima 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 tidak naik ke turun kemudian tim baru dari season 8 ini ada tim WTF sekuat bersama Uaw Aldi tersisa 1 orang dan baru mengantungi 1 kill tim nya Duta tusun tusun oh namanya bakalan ketemu sama tim Duta tusun tadi ada yang naik tuh boleh dengar step step nya dan itu sudah muncul dan harus kembali ke lobby dan makanya kalau masih jangan mendol WTF kuat Tony 1 kill dan temen 1 kill jumlahnya 2 kill kemudian di tim 5 sedang berada di daerah clock tower masih itu bot ID season 7 kemarin posisi ketiga dengan rekrutan tim yang sangat luar biasa kemudian tim HC masih di sekitaran katolisi wa tim dukung di peak sedang berada di danger kembali kita ke tim satu tim PKF Army tersisa tiga orang yang looting air drop di daerah Bimas Sakti WTS Squad masih ada satu orang bot ID mau menanjak ke daerah peak di peak on bot ID masih utuh empat orang bersama bot Rizky M KL G Pedic H C di kat twist di wajah nampaknya pakaram ketemu sama tim siapa tadi dengan double factor turn di atasnya tidak ada musuh itu di atasnya tidak ada drone tim delapan nampaknya sedang barbar berhenti dan harus kembali ke lobby tim dugong kembali ke lobby PKS Army Rata sama PKS Army PKS Army menantungi 5 kill berarti poin setiap kill poin 10 jadi dia baru sementara dapat 50 poin dari kill HC sedang perang di katul istriwa sudah meratakan tim bot ID Rata sama tim HC sudah mengantungi 7 kill nampaknya sudah aman di 7 tersisa dari HC sama PKS Army dan WTS Squad tinggal 7 pemain lagi kita lihat apakah sampai zona terakhir atau berakhir di zona yang sekarang yang berkeliling keliling hati-hati di kiri ada musuh di sebelah kiri di sebelah kiri mereka ada tim HC kembali lobby tim WTS sekuat dengan kalah double pektor dari tim HC Terima kasih.